Oke bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari LP2M IN Ambon Kerjasama dengan Astra Internasional Bersama ibu-ibu PKK yang cantik dari bandar Mereka telah mampu membuat bakso ikan dan nugget ikan Nugget ikan bandar dari ikan layang Kata orang bilang untuk di Ambon namanya ikan momar Orang bandar bilang ikan tali-tali Program ini hadir untuk bagaimana penyiapan nutrisi bagi keluarga Ibu-ibu yang ada di Indonesia maupun ada di luar Indonesia Mudah-mudahan bakso dan nugget ikan ini Itu benar-benar mampu memberikan penguatan home industry Dan ini akan hadir di kota anda masing-masing Siap nugget ikan bandar dan bakso ikan bandar akan hadir di kota anda Garam Garam nanti setelah ini carang adonannya juga garam nanti juga kita halifkan dulu Atau kita campurkan di airnya Atau langsung juga enggak apa-apa Nanti kita pakai langsung di sana Tapi kalau garam jangan dihalifkan di mesin Itu enggak bagus Nah dampaknya mempengaruhi merusak tekstur kan atau daging Ya makanya tidak boleh langsung dicampur Nanti bertahap Nanti cara-caranya bertahap aja nanti kita kasih jauh Terus yang selanjutnya apa garam kan Nanti apa untuk lebih nyesenya lagi Biasanya kan berubah dengan kecalanya Ya rasa ini memang betul-betul kayak kita rasakan dirinya Tetapi ini sudah membekas Terima kasih 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 Punya tadi kurang kalis menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari desa tim penggerak PKK Desa Kampung Baru bisa membuat bakso ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Negeri Merdeka telah mengikuti pelatihan pembuatan bakso ikan bekerjasama dengan PT. Astra Indonesia bersama LP2M IIN Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PKK Negeri Raja Wali telah mengikuti pelatihan pembuatan bakso dan aget ikan dengan PT. Astra dan LP2M IIN Ambon. Syukur alhamdulillah inilah hasil kami. Pentolan bakso dan aget ikan tidak ada duanya. Oke kita mulai ya ibu-ibu. Ikan yang tadi sudah dibersihin, dihancurin, sudah dihaluskan 500 gram, itu yang utama. Lalu kemudian tepung-tepungan, ada tepung maizena, merek apa aja, itu 2 sendok makan. Yang agak tinggi ya, jadi jangan terlalu rata. 2 sendok makan kalau ada timbangan itu 25 gram. Tepung maizena 25 gram atau 2 sendok makan. Terus tepung tapioca, merek apa aja. Kalau nggak ada timbangan, pakai 8 sendok makan. Sama agak tinggi juga, muncung ya. Atau kalau pakai timbangan itu 100 gram. Tepung tapioca. Ini untuk adonannya utama ya. Telurnya 4. Wortelnya 2. Kalau ukuran sedeng-sedeng kayak gini nih. Nah, kalau mamanya ibu mau nambah, kalau untuk sendiri, misalnya untuk anak-anak pakai brokoli parut bisa, kol parut bisa. Tapi kalau untuk ini, biasanya sih standarnya wortel. Nah, ini untuk bahan utamanya, tepung-tepungan, dicampur langsung ke ikan. Pakai sarung tangan aja. Langsung pakai yang ke ikan. Untuk bumbu, ada lada, gula, garam, sama penyedap rasa. Boleh roiko, boleh masako. Terserah. Nah, bawang putih itu 5 segede-gede gini. Nah, kalau mamanya ibu mau tambahin pala sama cengkeh, mungkin bawang putihnya agak dikurangin. Satu, biar maksudnya dikurangin satu atau dua. Terserah, yang penting jangan terlalu tajam aja bawang putihnya. Biar pala sama cengkehnya lebih naik aromanya. Nah, kalau udah dicampur semuanya, untuk kita kukus, baru sediakan tepung terigu, merek apa aja. Pakaiin air, mungkin ibu juga ada tahu, seperti biasa, untuk dibalurin. Baru pakein tepung panir atau tepung roti, gitu. Oke, kita praktekin ya ibu ya. Ini ikan, langsung dimasukin aja tepung-tepungnya. Nggak perlu mana duluan, yang penting masukin aja. Biar lebih cepat. Saya biasa cepat aja, yang penting jadi aja. Oke. Wartelnya juga dimasukin. Untuk rasa, ya ibu bisa rasain aja dulu. Nanti kan kalau udah dicampur, ada yang kurang, bisa sesuaikan dengan lidah ibu-ibu. Kalau ada pala, sama itu enak ya. Cengkel, ada. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Silahkan, silahkan. Ya, inilah karya. Maksudnya, kita lakukan dua hari. Dan bagaimana ibu-ibu melayani, dan ibu-ibu merasakan. Dan ibu-ibu merasakan, dan ibu-ibu merasakan. Dan ibu-ibu, anak-anak, dan ibu-ibu. Nah, lalu kemudian, kita berikan sama kerajaan. Dan ibu-ibu merasakan, dan ibu-ibu merasakan. Dan ibu-ibu merasakan. Dan ibu-ibu merasakan. Dan ibu-ibu merasakan. Ya, tapi berikan waktu. Setuju menit saja. Ya, senang. Dan ibu-ibu merasakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari tim Desa Kampung Baru Kecamatan Banda ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Astra Internasional dan LP2M IAN Ambon yang telah memberikan kami pelatihan pembuatan bakso dan nugget ikan yang begitu sangat bermanfaat untuk kami ibu-ibu dari Desa Kampung Baru semoga ke depannya Astra Internasional dan IAN Ambon dapat melengkapi berbagai peralatan yang kami butuhkan terima kasih terima kasih PT Astra Internasional terima kasih LP2N IAN Ambon yang pertama selaku Kepala Kecamatan Banda saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Astra Nasional yang telah menyerangkan kegiatan ini di bawah koordinasi dengan pihak IAN Ambon kegiatan ini telah dilaksanakan selama dua hari dan telah membanyak memberikan kontribusi bagi masyarakat Banda respon masyarakat luar biasa dan harapan kami ke depan agar kegiatan ini tetap dilanjutkan dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan masyarakat yang ada di Kecamatan Banda saya pikir itu yang perlu kami sampaikan terima kasih selamat menikmati